Kencangnya tiupan angin mengakibatkan kebakaran lahan gambut di Jalan Sungai Raya dalam Parit Tanggo, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Buburaya, semakin mengganas. Kebakaran yang sudah terjadi sejak hari minggu lalu terus melahap lahan di sekitarnya yang kering karena tidak ada curah hujan. Setidaknya ada lima titik kebakaran di sekitar wilayah ini. Tiupan angin juga mempercepat api menjalar hingga mendekati rumah warga. Jarak yang hanya puluhan meter membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat sederhana seperti ranting kayu dan ember. Minimnya sumber air juga mengharuskan warga mengangkut air menggunakan jerikan yang diangkut dengan sepeda motor. Akibat kebakaran ini warga lain terpaksa mengungsikan anak dan istrinya ke rumah saudara mereka sebab khawatir asap kebakaran menyebabkan anaknya sakit. Itulah, saya kasihan sama anak saya masih bayi, masih umur 2 bulan. Sedangkan kita ya dewasa gitu lah, ngirupnya macam apa, apalagi anak yang tak tahu apa-apa gitu lah. Sekarang posisinya tetap di rumah atau diungsikan? Diungsikan lah. Kemana bang? Ke rumah orang tua saya di sekian di 2. Ini udah mulai kabut nih bang sini? Iya udah mulai. Berapa hari udah mulai kabut? 3 hari. Berarti abang khawatir lah ya kabut nih? Nah, soalnya anak saya udah mulai batuk, batuk pilih, batuk pilih. Warga sekitar berharap pihak terkait bisa mengusut penyebab terjadinya kebakaran lahan sebab hampir setiap tahun warga sekitar menjadi korban asap maupun harus memadamkan api. Berdasarkan data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional hingga tanggal 16 pagi terpantau 177 titik panas di Kalbar dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Kuburaya sebanyak 131 titik panas. Anugerah Ignasia, Kompas TV Kuburaya terima kasih teakan. Sub indo by broth3rmax representing importantu Assein sub indo by broth3rmax Terima kasih.